Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tata Zan Farm Channel Nah bagaimana kabarnya teman-teman, sahabat-sahabat peternak di seluruh Indonesia Artinya kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat Dan jangan lupa tetap jaga prokes Karena prokes merupakan salah satu istirahat kita Supaya kita tetap terlindungi di wabah pandemi ini Di wabah pandemi ini banyak banget sektor usaha yang terkena dampaknya Tidak lain di bidang kita ya, di bidang pertenakan Makanya kita tidak boleh bermalas-malasan dan tetap inovatif Bekerja keras, tetap bersemangat di bidang kita ya Di bidang pertenakan supaya kita bisa memajukan pertenakan di Indonesia Nah di video kali ini saya akan membahas tentang Selanjutnya video saya yang lama banget Itu sekitar 8 bulan atau 10 bulan yang lalu Kita akan membahas tentang fermentasi Karena banyak banget teman-teman yang tanya Mas, gimana reviewnya hasil fermentasinya Mas, tolong video-in hasil fermentasinya Dan lain sebagainya Tak lama-lama lagi kita akan langsung ke materinya Yuhuuu Ikuti terus channel Lontazan Farm Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Karena subscribe, like, dan komen itu gratis Dan jangan lupa klik loncengnya Untuk mengetahui info-info terbaru Di Lontazan Farm channel Nah sekarang kita telah sampai Di tempat penyimpanan fermentasi Yang ada di dalam drum Di kandang Lontazan Farm Itu yang di atas terisi penuh ya drumnya Dan yang di bawah ini kebanyakan udah kosong Nah sekarang kita lanjut aja langsung ke drum yang ada isinya Nah disini ini drum yang ada isinya Kita buka Kita coba buka klemnya dulu Terus kita buka tutupnya Aduh agak susah ini ya Nah ini bisa Kita buka Nah kita lihat hasilnya Ini lapisan yang paling luar Yakni begatul yang difungsikan sebagai pelindung terakhir Dari oksigen yang masuk Nah sekarang kita lihat hasil dari fermentasi Teksturnya berwarna kuning kemerahan Dengan bau yang tidak tengi Baunya harum Agak-agak manis Nah untuk informasi tambahan Di kandang Lontazan Farm ini Kita telah mengujikan hasil fermentasi ini Kita uji serat kasarnya di salah satu lembaga swasta Dari protein kasar bahan baku 3% Meningkat menjadi 5,78% Untuk peningkatannya yakni sekitar 92% ya Terus untuk informasi juga Ini lebih dari 14 hari ya Fermentasiannya ini Ini sekitar 30 hari Hasilnya masih bagus Dan masih bisa disimpan lebih lama lagi Untuk informasi juga Ketika sudah dibuka seperti ini Kita harus segera memberikan ke ternak ya Diusahakan satu drum ini ketika dibuka Langsung habis dalam satu hari Maksimal 2 hari lah Kenapa kok begitu? Hal ini dikarenakan ketika kita membuka Ada oksigen yang masuk Dan oksigen itu ketika Bertemu dengan hasil fermentasi Akan mengakibatkan Pembusukan Dan itu berakibat buruk ya Bagi hasil fermentasian Bisa menurunkan Apa kandungannya Atau mungkin malah yang lebih buruk Dapat menimbulkan penyakit tertentu Nah sekian review dari hasil fermentasi Di kandang Latazan Farm Kita turun Kita lihat Hasil ternakan di Latazan Farm Ini walau tidak banyak Alhamdulillah Gemuk-gemuk Dan bagus ya Nah gimana keseruan di video Latazan Farm kali ini Apabila saya ada sakat mata Ataupun perkuatan Saya minta maaf ya Karena kita selalu mempelajar Kalian bisa memberikan masukan Ataupun komentar Yang membangun ya Buat video ini Kalau ada pertanyaan juga bisa Komentar di bawah ini Tetap semangat Dan selalu Rizal Sub indo by broth3rmax Terima kasih 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 Terima kasih